Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Presiden Rusia Vladimir Putin akan menjamu para pemimpin Armenia dan Azerbaijan pekan ini Langkah ini beberapa hari setelah beberapa pertempuran terburuk antara dua negara sejak perang tahun lalu atas Nagorno-Karabakh Kremlin mengungkapkan bahwa Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Resor Laut Hitam Rusia Kremlin mengatakan pembicaraan itu tepat waktunya dengan peringatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia yang ditelatangani pada November tahun lalu yang mengakhiri enam pekan pertempuran atas wilayah Nagorno-Karabakh Kesepakatan itu membuat Armenia menyerahkan sebagian besar wilayah yang telah dikuasainya selama beberapa dekade pada Azerbaijan Kremlin mengatakan para pemimpin akan membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat stabilitas dan membangun perdamaian di kawasan itu Pada awal bulan ini bentrokan pecah di perbatasan bersama antara Armenia dan Azerbaijan Kedua belah pihak melaporkan korban dan saling menyalahkan atas pertempuran tersebut Rusia turun tangan untuk mendengahi dengan Menteri Pertahanan Moskow Sergei Soigu merundingkan gencatan senjata Kemudian pada beberapa waktu lalu Pak Shinyan mengatakan pada konferensi pers online bahwa pembicaraan di Sochi harus antara lain membahas perilaku Azerbaijan Pak Shinyan menyatakan bahwa Azerbaijan menunjukkan kebijakan agresif yang konstan terhadap Armenia Apa yang dilakukan Azerbaijan adalah serangan terhadap Armenia Pak Shinyan bagaimanapun mengonfirmasi kesiapannya untuk bertemu Alief di selas-sela KTT Kemitraan Timur Uni Eropa di Brussel pada tanggal 15 Desember 2021 Pak Shinyan mengatakan mereka akan membahas pertanyaan kemanusiaan termasuk pertukaran tawanan perang Tetapi dia memperingatkan agar tidak mengharapkan hasil yang cepat Pak Shinyan dan Alief terakhir bertemu pada Januari lalu di ibu kota Rusia Perang tahun lalu merangkut nyawa lebih dari 6.500 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.